Intro Lebih dari satu abad lalu ada seorang pria asal Rusia yang dipercaya sebagai paranormal bernama Grigory Rasputin berkat kemampuan dan ketenarannya yang menjadi dekat dengan keluarga dinasti Romanov Malang kedekatan itu pula yang membawa kutukan pada kekaisaran Rusia Dalam surat yang dituliskan oleh Rasputin kepada Sar Nikolas II pada 7 Desember 1916 atau 23 hari sebelum kematiannya tertulis peringatan bahwa Rasputin akan mati terbunuh Ia juga memperingatkan Sar tentang peristiwa pembunuhan besar-besaran setelah kematiannya Jika aku dibunuh oleh jelata sesamaku, para petani Rusia, kamu, Sar dari Rusia, tak perlu khawatir Anak-anakmu akan memerintah Rusia selama berabad-abad Namun Sar Rusia, jika kau dengar tentang lonceng tanda kematianku dan keluargamu yang merancangnya Maka tak satupun dalam keluargamu, tak satupun anakmu akan tetap hidup dalam 2 tahun sejak saat itu Mereka akan dibunuh oleh orang-orang Rusia Dan ternyata ada anggota keluarga dinasti Romanov diantara pelaku pembunuhan terhadap Rasputin Kutukan Rasputin pun kemudian menjadi kenyataan Muncul keonaran di Rusia Dan keluarga Sar yang diasingkan di penjara Siberia Akhirnya dieksekusi secara mengenaskan pada 17 Juli 1918 19 bulan setelah kematian Rasputin Lalu siapakah sebenarnya Grigori Rasputin? Grigori Yesimovich Rasputin Hampir setiap orang Rusia mengenal pria kelahiran 10 Januari 1869 ini Awalnya tak ada yang istimewa darinya Hingga pada suatu hari, masyarakat di sekitarnya mulai merasakan adanya kekuatan gaib pada diri Rasputin Saat itu sekelompok petani berjalan mencari tahu siapa yang telah mencuri kuda Rasputin yang sedang termbaring sakit di tempat tidur Tiba-tiba beranjak dari tempat tidurnya Dan menunjuk salah satu petani yang dianggapnya sebagai pencuri kuda Petani yang dituduh menyangkal tuduhan Rasputin dan memukul Rasputin Karena tidak terima dirinya dituduh begitu saja Hingga akhirnya perkataan Rasputin mulai menunjukkan tanda-tanda kebenaran Pada malam harinya, dua petani lain mengikuti seorang petani yang ditunjuk oleh Rasputin sebagai pencuri Dan tuduhan Rasputin pun terbukti Petani tersebut terlihat memimpin kuda dari gudang dan membawanya ke dalam hutan Sejam saat itu, Rasputin dianggap sebagai seorang paranormal Sayang reputasi Rasputin berubah saat beranjak dewasa Rasputin menikah pada usia 18 tahun dengan Prasgovia Fedorovna Dubrovina Pasangan ini dikaruniai tiga orang anak Mereka adalah Dimitri, Barbara, dan Maria Rasputin kemudian meninggalkan keluarganya setelah dituduh atas kasus pencurian dan pemerkosaan Rasputin menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembara di Siberia Dimana ia sering berlindung di biara-biara Pada tahun 1893, ia mengaku telah memiliki kebangkitan rohani Setelah menerima visi dari Our Lady of Gaza Kemudian memanggilnya dengan sebutan stranik atau pengemis pengembara suci Beberapa lainnya menyebutnya neurodivis atau orang beragama yang aneh Pada tahun 1902, ia sempat kembali ke kampung halamannya untuk memulai sebuah gereja Namun ajaran yang radikal membuatnya diusir dari sana Salah satu kepercayaan yang menyesatkan adalah Satu-satunya cara untuk membersihkan dosa adalah dengan berbuat dosa Sebelum akhirnya sepenuh hati mengakui segala kesalahan Setelah mengundang banyak perempuan untuk berbuat dosa Pada tahun 1903, ia dengan cepat melarikan diri ke Kiev Di sana, Rasputin melunakkan ajarannya Dan membuat otoritas gereja terkesan dengan pidato dan pemahaman kitab suci Di tahun 1905, ia kembali mengembara ke Petrogaard, ibu kota kekaisaran Rusia Dan sepertinya Rasputin datang di saat yang tepat Karena skandal korupsi di gereja ortodoks Rusia Membuat masyarakat mulai mencari agama alternatif Dengan mata dan suara yang bisa membuat siapa saja terhipnotis Ia dikenal sebagai paranormal sekaligus orang pintar yang dapat menyembuhkan segala penyakit Dari mulut ke mulut, reputasinya tersebut mengatarkan Rasputin Bertemu dengan keluarga kekaisaran besar Nikolas II Yang memiliki seorang anak penderita hemofilia Alexei Nikolaic, anak kesayangan kaisar berusia 3 tahun ini tak kunjung sembuh Meskipun sudah mendapat perawatan dari dokter-dokter terbaik di Rusia Namun saat Rasputin datang dan berlutut untuk berdoa di sisi tempat Alexei terbaring Beberapa jam kemudian, sahari waris ini dinyatakan sembuh Semenjak itu Rasputin mendapat tempat tersendiri dikeluarnya dinasti Romanov Dinasti Romanov sampai memberikannya perlindungan 24 jam di bawah pengawasan polisi rahasia Namun yang terjadi di luar dugaan Ketika sedang tidak mengajar atau menyembuhkan, ia berada di bar Ia juga masih belum berubah Dengan tidak membatasi diri menghabiskan waktu bersama para wanita termasuk para bangsawan Melihat kelakuan Rasputin, para polisi tersebut melaporkannya kepada Sar Nikolas II dan istrinya Alexandra Namun mereka menolak untuk mempercayainya Dan menuduh laporan itu hanya untuk menyudutkan Rasputin yang dianggap sebagai penyelamat putranya Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah Saat itu juga, Sar Nikolas II pergi untuk memimpin perang Dan berpesan kepada Rasputin agar menjaga Rusia keluar dari konflik yang sedang terjadi Tetapi pesan Sar Nikolas II seolah diabaikan Dengan sikapnya tidak berubah ketika Sang Kaisar berperang Yang mulai memasukkan teman-temannya dan mengusir para kritikus Tak sampai di situ saja Di luar istana kekaisaran, Rasputin mengaku sebagai seorang kaisar Tak sedikit yang mempercayai ucapannya ini Hal inilah yang kemudian membuatnya memiliki banyak musuh Dan menjadi sasaran pembunuhan Tapi tentu saja bukan perkara mudah untuk membunuh Sang Paranormal Karena Rasputin ternyata seseorang yang kebal pada racun Lalu bagaimana akhirnya Rasputin bisa terbunuh? Bagaimana kutukan Rasputin menjadi kenyataan? Berbagai versi menyelimuti kisah misterinya Saksikan kelanjutan misteri kemater paranormal Rusia Grigori Rasputin esok hari di jam yang sama Terima kasih telah menonton!